Halo guys welcome back to my channel dan balik lagi bersama gue di channel Faisal Chan nah oke disempatan kali ini gue akan membuatkan tutorial terbaru lagi yang belum ada di channel lain yaitu cara mengatasi akun Facebook yang terkunci akurasi dua faktor dan nomornya sudah mati Nah jadi buat teman-teman yang mengalami masalah seperti itu silahkan teman-teman ikuti tutorial ini coba step-by-stepnya dan coba di akun Facebook yang terkunci kalian masing-masing Oke disini tambah berlama-lama untuk langkah pertama disini silahkan teman-teman buka saja untuk aplikasi Google Chrome ingat ya harus menggunakan Google Chrome jangan menggunakan ability ataupun FB ori Nah oke di sini ketika lah saya sudah buka disini silahkan teman-teman masuk saja dan di bagian atas ini ada menu pencarian tuh nah ini silahkan teman-teman klik saja di bagian sini terus di sini silahkan teman-teman ketikan saja mttfb dan ketika sudah di sini kalian klik tombol masuk Nah oke ketika sudah masuk di bagian tampilan awal sini di sini silahkan teman-teman pilih yang atas ini yang mttfb.com nah oke di sini ketika sudah masuk di bagian sini di sini silahkan teman-teman login kan saja untuk akun Facebooknya yang terkunci seperti biasa Nah di sini saya login kan dulu untuk akun Facebooknya yang terkunci lagi Nah di sini saya menggunakan metode terbaru silahkan teman-teman bisa menggunakan metode ini jangan di skip videonya supaya bisa paham dan bisa kembalikan akun Facebook kalian Nah oke di sini ketika sudah langsung saja saya klik tombol masuk oke nah disini dapat teman-teman lihat ya tuh akun ini sebelum masuk itu meminta kode dan ketika kita minta kirim kode di sini tuh kodenya itu dikirim kepada nomor yang sudah mati ataupun juga tidak bisa Nah di sini gimana sih Bang cara membukanya Nah tenang saja Nah di sini di bagian bawah ini kan ada tulisan ada masalah tuh ya Nah di sini silahkan teman-teman klik saja di bagian situ dan di sini silahkan teman-teman pilih saja opsi yang tidak ada telepon dan ketika sudah di sini kalian klik saja selanjutnya Nah oke ketika sudah masuk di bagian sini di sini silahkan pilih yang paling atas ataupun hubungi kami Nah oke di sini kita tinggal tunggu Nah oke di sini kita akan diarahkan kepada opsi unggah tanda pengenal berfoto silahkan teman-teman siapkan saja untuk tanda pengenal sesuai dengan akun Facebook tersebut Nah di sini ntar saya jelaskan ya Oke ketika sudah di bagian sini di sini di sini silahkan teman-teman klik saja tombol selanjutnya Nah ketika sudah masuk di bagian sini di sini silahkan kalian masukkan saja nah alamat Gmail kalian yang masih aktifnya alamat Gmail kalian ya jangan untuk alamat Facebook yang sudah mati nah oke di sini ketika sudah langsung saja kalian klik tombol selanjutnya nah oke ketika sudah masuk di bagian sini di sini ini kan ada banyak opsi ya Nah di sini silahkan teman-teman pilih saja tampilkan lainnya dan di sini Scroll ke bawah dan silahkan teman-teman pilih saja saya tidak memiliki satupun pilihan di atas Nah di sini teman-teman akan diarahkan kepada unggah dua tanda pengenal Nah di sini untuk tanda pengenalnya untuk mentahannya silahkan teman-teman bisa download di dalam komentar video dan edit untuk tanda pengenalnya sesuai nama tanggal lahir dan foto dari akun Facebook tersebut Nah di sini sorry saya ada sensor ya ini adalah tanda pengenal supaya tidak terkena take down oke di sini ketika sudah seperti ini di sini kalian klik saja tombol kirim oke di sini kita tinggal tunggu sampai bisa masuk ke dalam Facebooknya akan terkirim untuk dokumennya dan di sini ketika sudah silahkan teman-teman back saja dan pantau di Gmail ntar pihak Facebook itu akan mengirimkan notif seperti ini ketika banding kalian diterima itu pasti bisa sangat mudahnya untuk masuk ke akun Facebook dan langsung bisa jebol nah oke di sini kita tinggal cek lagi Apakah sudah terkirim nah oke di sini ketika sudah silahkan teman-teman bisa menunggu dari Gmail dan akun Facebook kalian bisa pulih kembali nah ini ada notif nah oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya silahkan teman-teman ikuti step-by-stepnya di akun Facebook yang terkunci kalian masing-masing Oke semoga membantu see you next video